Kedeleh maut jelit sembilan. Sementara K.H. Obeng masih termangu-mangu, nona berbaju kuning itu telah berkata sambil tersenyum, oleh karena hari sudah siang, sedang sau hiap belum juga bangun dari tidurnya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sengaja aku mengganggu tidurmu, tak nyana perbuatanku ini justru mengejutkan sau hiap dari tidurnya, K.H. Obeng merasa riku sekali berbicara dengan lawan jenis, mendengar perkataan barusan, buru-buru ia memberi hormat seraya berkata, padahal aku yang muda pun harus bangun segera, justru akulah yang merepotkan nona. Tadi, aku masih menyangka tiga bersaudara Kim yang telah datang nona berbaju kuning itu menitahkan pelayan untuk meletakkan dulu air cuci muka serta sarapan di atas meja, menanti kedua orang pelayan tadi telah mengundurkan diri, ia baru berkata sambil tersenyum, fajar tadi telah terjadi suatu peristiwa, Kini Kim Kong Sampian sedang mendapat tugas untuk meninggalkan Gak Yang, itulah sebabnya mereka tak hadir kemari. Untuk itu Kiong Sin Chut telah mengutus diriku untuk menemani sau hiap, harap sau hiap tidak menganggap asing diriku ini, peristiwa apa sih yang telah terjadi kalau dibilang sesungguhnya persoalan itu ada sangkut prautnya dengan sau hiap, Diam-diam KHO Beng merasa terkejut, tapi geluarannya ia bertanya keheranan, persoalan apa sih yang ada sangkut prautnya dengan deriku fajar tadi secara tiba-tiba muncul utusan dari Sam Goan Bon yang memberitahukan perintah dari Chiang Bun Jin mereka, konon segenap anggota Sam Goan Bon yang sedang bertugas diperintahkan untuk segera pulang ke perguruan. Bahkan mulai hari ini perguruan Sam Goan Bon menutup diri selama tiga tahun dan tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi, KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, segera tanyanya, apakah utusan dari Sam Goan Bon itu mengemukakan juga sebab atau alasannya nona berbaju kuning itu tersenyum, sahutnya sambil manggut-manggut, konon gara-gara kematian unta sakti berpunggung baja, saw hiap telah menunjuk perasaan dengan menyerbu ke dalam markas mereka, akibat peristiwa tersebut pihak Sam Goan Bon memutuskan untuk mengundurkan diri secara total, KHO Beng merasakan hatinya terkesiap tapi di luar ia mendengus dan pura-pura menjengek dengan sinis, HMMM, sekalipun kita tidak didukung belasan jago dari Sam Goan Bon. Belum tentu hal ini akan memengaruhi situasi pada umumnya, biarpun ucapan itu ada benarnya juga, namun orang-orang mereka mengundurkan diri kelewat cepat, di saat berita ini tersiar di Bukit Kunsan, orang-orang mereka sudah tak nampak batang hidungnya lagi, akibat dari perbuatan mereka ini Siaulim Tiang Lo serta Kiong Chul Ampoye sempat dibikin suot, diam-diam KHO Beng merasakan hatinya tak tenang, ia tak menyangka dalam keadaan dan situasi macam ini akan timbul persoalan lagi yang sama sekali di luar perhitungan. Walaupun demikian, di luarnya ia mesti bersikap acuh tak acuh, malah ujarnya kemudian sambil tertawa dingin, segenap jago perselatan telah berkumpul di sekitar kawasan Telaga Tiong Ting dan Gak Hyang, yang hadir pun rata-rata merupakan jago pilihan yang berkepandayan tangguh, buat apa sih kedua orang Kiong Puei itu menilai begitu tinggi akan kemampuan Sam Goan Bon. Nona berbaju kuning itu segera tersenyum, justru saw hiap bisa berpendapat demikian karena kau belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, meski para petugas yang berjaga-jaga di kawasan sekitar tempat ini hanya dari kaum keroco yang tak seberapa kemampuannya, asal mereka mendapat tugas dan tanggung jawab berarti orang itu sudah menjadi rangkaian gelang yang tak boleh putus. Bila di antara rangkaian gelang-gelang tersebut ada yang pergi meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan, sama artinya dengan terbukannya titik kelemahan yang semula rapat, akibatnya semua penjagaan yang dilakukan seketat dan sekuat itu pun menjadi tak ada artinya lagi, dengan perasaan tidak mengerti KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali. Kembali Nona berbaju kuning itu tersenyum, jari tangannya yang lemtik segera dicelupkan ke dalam air, lalu dibuatnya sebuah gambar kipas di atas meja, ujarnya sambil tertawa, tahukah sau hiap benda apakah ini kipas benar? Kata Nona berbaju kuning itu sambil manggut-manggut, posisi penjagaan kita saat ini berupa sebuah kipas dengan bukit kunsan sebagai pangkalnya, para jago yang turut serta dalam penghubungan ini masing-masing membentuk grup sendiri yang membentang dari dalam keluar hingga menyerupai batang-batang tangkai kipas, pihak Sen Goan Bun bertugas di sekitar wilayah Gak Yang, kini mereka meninggalkan tugas secara mendadak, hal ini sama seperti seluas permukaan kipas yang utuh tahu. Tahu kehilangan setangkai tulang kipas, andai kata iblis dan komplotannya memanfaatkan kelemahan yang ada ini untuk melarikan diri, bukankah semua usaha kita selama ini jadi tak ada artinya? Tak heran kalau si Yaulim Tiang Lo serta Kiong Kiam Puan menjadi sewot sehabis mendengar penjelasan ini, diam-diam KHO Beng merasa terperanjat sekali, ia tak mengira kalau penjagaan yang dipersiapkan di tempat ini demikian kuat dan rapatnya. Teringat akan keselamatan enci kandungnya yang makin berbahaya, pemuda ini menjadi makin risau dan masgul sekali. Namun di luarnya ia harus menunjukkan sikap menyesal, katanya dengan cepat, ah ah ah, tak kuduga sama sekali gara-gara urusan pribadiku ternyata berpengaruh besar terhadap situasi di tempat ini, Sau Hiap pun tak usah merasa sedih hati karena persoalan ini kata Nona berbaju kuning itu sambil tersenyum, untung persoalan dapat diatasi dengan cepat, pihak Bukit Gunsan telah mengutus Ki Kong Sampian untuk menutup ketik kelemahan di kawasan Gak yang tersebut pada setengah jam berselang. Ah ah betul, buburmu sudah dingin, silahkan Sau Hiap segera cuci muka dan sarapan, KHO Beng manggut-manggut buru-buru dia cuci muka lalu sarapan, selesai bersantap ia baru teringat bahwa Nona yang dihadapannya sekarang tidak mirip dengan pengurus Wisma. Maka segera tegurnya sambil tersenyum, Sudah setengah harian kita berbincang, tapi hingga kini belum ku ketahui nama Nona, maaf akan keteledoranku ini Nona berbaju kuning itu segera tersenyum, Sau Hiap terlalu merendah, aku adalah Chin Sian Kun, kontan saja KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, Chin Sian Kun? Bukankah dia adalah perempuan yang berbicara dengan Bok Sian Tai Su di belakang gunung-gunungan semalam? Sekarang ia baru sadar, rupanya gadis ini mendapat tugas untuk mengatasi setap gerak-geriknya, ini berarti sulit baginya untuk bergerak secara leluasa selanjutnya. Berpikir demikian, diam-diam ia berkerut kening dan memutar otak untuk mencari jalan keluar. Saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang menyapa dari luar pintu, apakah KHO Sau Hiap ada siapa yang berada di depan pintu? Silahkan masuk jawab Chin Sian Kun cepat. Pintu kamar dibuka orang dan muncullah seseorang yang ternyata tak lain adalah Li Shen. Berkilat sepasang metuka KHO Beng melihat kedatangan rekannya ini, seakan-akan bertemu dengan malaikat penolong, rasa gembiranya tak terhingga. Sementara itu Li Shen telah berkata sambil tertawa, Oh 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 oh, rupanya nonat Chin juga berada di sini, Sau Hiap nyenyakah tidurmu semalam sambil balas memberi hormat. Sahut KHO Beng saya tertawa, Fajar baru menyingsing, pelayanan dari Kiong Tai Hiap telah datang secara lengkap, jelas dibalik perkataan itu masih mengandung maksud lain. Sementara itu Li Shen telah berkata kepada Chin Sian Kun, berhubung Kim bersaudara masih punya tugas lain sehingga tak bisa hadir di sini, maka Tiang Lo serta Sin Cu menitahkan aku orang Sili untuk mewakili mereka melakukan penyambutan, sambil tersenyum Chin Sian Kun manggut-manggut. KHO Sau Hiap baru pertama kali ini datang ke Telaga Tong Ting, Li Tai Hiap mesti menemani-nya secara baik-baik, jangan membuat orang menjadi kecewa, Li Shen tertawa terbahak-bahak, Ha, 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 tak perlu nona pesankan lagi, Ye, aaa, nona Chin memang kelewat sungkan sambung KHO Beng pula, bukankah hal ini malah membuat aku yang muda semakin rikuh? Perahu telah disiapkan, silahkan Sau Hiap, kata Li Shen kemudian. Silahkan saudara sahut KHO Beng pula sambil mempersilahkan. Begitu meninggalkan Wisma dan sudah jauh meninggalkan pengawasan Chin Sian Kun, KHO Beng baru menghembuskan napas panjang, seraya berkata, Semko, semalam aku berniat mencarimu, hamba mengerti sahut Li Shen tertawa, karena pembicaraan kita semalam belum selesai, maka pagi tadi sengaja aku minta izin untuk mendapat tugas menemuimu, apakah Semko tidak berdiam di dalam wis matanya KHO Beng agak tertegun. Untuk menghadapi perundingan rahasia yang setiap saat bisa diselenggarakan, Tiang Lo menyuruh hamba berdiam di istana Naga Bukit Kunsan, untung aku mengurungkan niatku semalam, kalau tidak perjalananku tentu akan sia-sia belaka dengan suara berat dan dalam Li Shen berkata, dalam situasi seperti ini, lebih baik kurangilah pergerakan yang tidak ada artinya, tahukah Cukong siapa perempuan cantik tadi KHO Beng manggut-manggut, katanya sambil tertawa dingin, bukankah dia adalah mawar beracun yang bertugas mengawasi aku Li Shen segera manggut-manggut, kalau toh majikan sudah tahu, hamba pun tak akan banyak berbicara lagi. Tapi ketahuilah wale terbang berwajah ganda mempunyai pamer yang cukup baik di sekitar kawasan Sem Siang, harap majikan tidak memandang dirinya kelewat enteng, KHO Beng mendengus dingin, HMMM aku tahu. Dari pembaringan tadi, konon pihak Sem Goan pun telah menarik kekuatannya secara tiba-tiba dan mengumumkan menutup diri dari kegiatan di dunia persilatan, bagaimana reaksi Bok Sian Tai Su serta Kiong Sin Chu atas peristiwa tersebut waktu itu mereka menjadi sewot setengah mati, malah mereka sempat mencaci maki ketua Sem Goan Bun habis-habisan di hadapan anggota Sem Goan Bun yang membawa berita itu, maksudku, bagaimana reaksi mereka terhadap kuburu-buru KHO Beng meralat. Li Sem menggelengkan kepalanya berulang kali, mereka sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun terhadap diri majikan, dalam hal ini hamba sendiri pun merasa keheranan, KHO Beng termenung sebentar, lalu tanyanya lagi, apakah Sem Goan mempunyai hubungan kontak dengan ciciku? Kembali Li Sem mengangguk. Ya ada. Tapi bila tiada urusan yang amat gawat, hamba tak akan melakukannya, daripada jejak mereka ketahuan orang, beritahukan alamatnya kepadaku desak. KHO Beng agak gelisah. Majikan, kau ada urusan apa? Tanya Li Sem agak terkejut. KHO Beng menggelengkan kepala, katanya setelah menghela napas sedih. Kami telah berpisah sejak kecil, walaupun akhirnya pernah bertemu namun kedua belah pihak sama-sama tidak mengenal, itulah sebabnya aku ingin sekali bersuah lagi dengannya majikan, kau tidak boleh melakukan suatu tindakan hanya atas dasar emosi, kata Li Sem dengan suara berat, saat dan situasi seperti ini bukan saat yang tepat bagimu untuk berkumpul kembali, dalam masalah ini maaf kalau hamba harus merahasiakannya untuk sementara waktu, KHO Beng sendiri pun cukup mengetahui akan bahayanya persoalan tersebut, Andai kata sampai bocor, maka ia menghela napas lagi setelah mendengar perkataan tersebut, A-A-A-I, dalam selisih jarak sedekat ini kami hanya bisa saling tahu namun tak dapat saling bersuah. Takbir memang kelewat kejam mempermainkan manusia Semko, aku telah mempunyai suatu rencana baik yang bisa mengatur peluasan ciciku dari kepungan apa siasatmu itu tanya Li Sem lirih setelah memeriksa sekejap keadaan di sekelilingnya. KHO Beng segera mengeluarkan kertas yang telah ditulisnya semalam dan diangsurkan ke tangan Li Sem, lalu katanya, Rencanaku telah kutulis di kertas itu, harap kau jangan membengkalaikannya dan persiapkan segala sesuatu secepatnya, dengan begitu rencana tersebut bisa kulaksanakan secepatnya, dengan wajah tertegun Li Sem membaca sebentar isi surat itu, tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, serunya tertahan, majikan muda, buat, buat apa kau, kau membutuhkan kesemuanya itu saking terperanjatnya, ia sampai tergagap dan tidak lancar bicara. KHO Beng tersenyum, kau harus memahami perasaanku, kali ini ku harap Semko tidak berusaha menghalangi keinginanku lagi majikan, jangan sekali-kali kau lakukan perbuatan bodoh bujuk Li Sem dengan suara berat, sekalipun rencanamu dapat terlaksana secara sukses, andai katakah sendiri sampai melakukan kesalahan, bukankah hasilnya tetap bakal berabe, tidak tegas KHO Beng, kesalahan faham ini timbul dariku, jadi sudah sewajarnya kalau akulah yang bertanggung jawab, apalagi keputusanku ini sudah bulat, ku harap Semko tak usah berniat memujuk diriku lagi, bila cicimu mengetahui hal ini, ia pasti tak akan mengizinkan kau untuk melaksanakannya, tiba-tiba KHO Beng mendelik dengan marah, serunya, jelek. Jelek begini aku adalah seorang lelaki juga, kalau untuk melindungi Cici saja tak mampu, apa gunanya membicarakan soal dendam sakit hati, kemudian setelah berhenti sejenak, ia sengaja menarik muka sambil katanya lagi, Semko, sebenarnya kau mampu tidak untuk melaksanakannya? Bila menjumpai kesulitan, biar aku sendiri yang pergi berusaha, Lee Sem menjadi terpojok, akhirnya ia menghelana pas saya berkata, A-A-A-A-I, kalau toh keputusan majikan sudah bulat, tentu saja hamba tak berani membantah, walaupun begitu namun langkahnya tanpa terasa terhenti juga, sementara sinar matanya tertuju ke arah secari kertas yang berada di tangannya, gerak-gerik serta sikapnya persis seperti orang yang kehilangan semangat. Sebenarnya tulisan apa yang tercantum di kertas KHO Beng? Ternyata isinya hanya sebuah daftar barang, sebuah payung perak, sebotol bahan pewarna, satu setel pakaian perempuan berwarna putih, empat tahil lilin putih, satu kantong kacang kedele hitam, tiga macam perhiasan dan tusuk konde, sebuah topeng kulit kambing semua benda itu harus sudah siap esok malam. Tak heran Lee Sem menjadi gelisah sekali membaca tulisan itu, karena dari daftar kebutuhan yang tercantum, sudah dapat diduga rencana apakah yang hendak dilaksanakan pemuda tersebut. Melihat sikap Lee Sem, buru-buru KHO Beng menegur, Semko, kenapa kau? Apakah ingin memancing kecurigaan orang terhadap kita? Lee Sem baru mendusin dari lamunannya sesudah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia masukkan catatan itu ke dalam sakunya lalu berjalan menuju ke tepi telaga. Jarak dari Wisma sampai di Dermaga di tepi telaga paling banter cuma 6-70 kaki, tapi dalam waktu yang amat pendek itu mereka berdua telah menyelesaikan urusannya. Di ujung Dermaga berkibar sebuah panji besar yang berselamkan seekor naga emas, sementara di tepi telaga bersandar kurang lebih 5-60 sampan yang berjajar sangat rapi. Kesemuanya membuat KHO Beng berpendapat bahwa pihak istana naga di Bukit Kunsan ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika melihat kehadiran mereka berdua, dua orang kelasi berbaju ungu yang semula berdiri di bawah panji besar itu sering tak memberi hormat dan menyingkir ke samping dan menunggu mereka berdua naik ke atas sampan. Kemudian seorang meloncat ke ujung perahu dan lainnya melompat ke buritan, dengan cepat mereka mendayung sampan itu menuju ke arah Bukit Kunsan. Di bawah petunjuk klisan secara diam-diam, KHO Beng baru mengerti bahwa penjagaan yang dilakukan pada daerah sekitar Kunsan benar-benar amat ketat. Sampan yang hilir mudik di atas permukaan telaga kebanyakan adalah perahu-perahu pengontrol dari pihak Kunsan. Khodra hasia mereka siang malam selalu berubah, jangan hatap orang lain dapat menyusup masuk ke dalam wilayah sana tanpa diketahui. Tiba di pantai Bukit Kunsan dan sepanjang jalan menuju ke pintu gerbang istana naga, pos penjagaan semakin sering, begitu ketatnya penjagaan seolah-olah sedang menghadapi musuh tangguh saja. Menyaksikan kesemuanya ini, diam-diam KHO Beng menjunurkan hidahnya karena ngeri. Terasa olehnya situasi semacam ini betul-betul sulit untuk ditembusi dan tanpa terasa ia makin pesimis terhadap kemampuan yang dimilikinya bersama encinya. Benarkah gara-gara sejilid kitab pusaka Tian Goan Buboh dunia perselatan telah berubah menjadi demikian repot sampai saling bermusuhan satu sama lainnya? KHO Beng yakin dibalik kesemuanya ini pasti masih terselip halal yang tak berberes. DLM perasaan yang serba kalut dan tegang, ia melangkah masuk ke ruang tengah istana naga yang kokoh dan megah dan untuk kesetian kalinya bertemu lagi dengan Bok Sian Tai Su serta ketua istana naga Kiong Cheng San. Di bawah tatapan match orang banyak, kedua orang tokoh silat ini menunjukkan sikap yang amat hangat terhadap KHO Beng, malah mereka sama sekali tidak menyinggung soal pengunduran diri anggota Sian Goan Bun secara tiba-tiba pagi tadi. Tapi situasi demikian bukan berarti melegakan KHO Beng, sebaliknya ia justru semakin tak tenang, ibarat duduk di atas jarum, ia tak pernah bisa tenangkan hatinya. Tapi KHO Beng cukup pengertian, sikap ramah dan bersahabat dari pihak lawan terhadap dirinya sekarang hanya disebabkan identitas serta asal-usulnya belum mereka ketahui. Kalau bukan demikian, mungkin saja mereka telah turun tangan keji sedari tadi dengan susah payah perjamuan baru bisa diselesaikan tengah malam, dengan perasaan yang tak karuan KHO Beng kembali ke Wisma dengan menumpang perahu. Malam itu boleh dikata KHO Beng tak dapat memejamkan meta, ia pergunakan sisa waktu yang ada untuk merencanakan tindakan yang harus dilakukannya esok malam. Malam ini adalah hari ketiga setelah kedatangan KHO Beng di Telaga Tongting. Kentongan pertama belum lagi lewat, sesosok bayangan hitam telah menyelinap dari luar halaman Yisma dan menyusup ke dalam. Baru saja bayangan itu berkelebat lewat dari tengah kebon sudah terdengar seseorang membentak dengan suaranya ring, siapa di situ Cien Siankun sampak munculkan diri dari balik gunungan dan maju menghadang jalan pergi. Bayangan hitam tersebut dengan gerakan tubuhnya yang enteng seperti burung walet. Namun setelah berhasil melihat jelas wajah tamu yang tak diundang itu, seketika itu juga ia dibuat tertegun. Ternyata pihak lawan adalah seorang perempuan berkerudung putih yang menggembol sebuah buntalan. Nampaknya tamu yang tak diundang tersebut sudah menguasai penuh situasi di sekitar tempat itu dengan santai dia yang memberi hormat kepada si burung walet berwajah gada Cien Siankun, lalu serunya melengking, Cien Lihia tak usah menghalangi diriku, coba lihat bukankah si Olin Tiang Lo sedang memanggilmu dari balik jendela sana sembari berkata, ia menunjuk ke arah belakang tubuh Cien Siankun. Untuk kedua kalinya Cien Siankun tertegun, kemudian berpaling ke belakang dengan cepat. Tapi pada saat itulah, jari tangan kiri perempuan berbaju hitam itu telah menyodok ke muka dengan cepat dan langsung mengancam jalan darah kaku tubuh Cien Siankun. Serangannya sangat cepat bagaikan sambaran kilat, ketepatannya pun sangat mengagumkan. Dalam keadaan yang sama sekali tak siaga, tentu saja Cien Siankun tak mampu menghindarkan diri, tak ampun jalan darah tidurnya segera tertotok oleh perempuan berkerudung putih itu. Mungkin sikapnya waktu itu kelewat teledor atau mungkin juga sikap perempuan berkerudung putih itu kelewat santai, ternyata si Walet terbang berwajah ganda yang termasyur di sekitar wilayah Sam Siang dapat dirobohkan di tengah kebun DLM keadaan tak jelas. Begitu berhasil dengan serangannya, perempuan berkerudung putih itu segera melayang ke belakang jendela kamar tidur KHO Beng dan mengetuk tiga kali. Waktu itu KHO Beng sedang menanti di dalam kamar dengan gelisah, mendengar suara ketukan tersebut cepat-cepat ia membuka jendela seraya menegur, apakah Lisemko yang datang sesosok bayangan hitam menyelingap masuk ke dalam kamar dengan gerakan yang amat cepat, kemudian menutup jendela rapat-rapat. Namun KHO Beng segera dibikin tertegun setelah menyaksikan siapa yang muncul di hadapannya, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, perempuan berkerudung putih itu telah meloloskan kain kerudung muka serta rambut palsunya, ternyata dia tak lain adalah penyaruan dari Lisem yang ditunggu-tunggunya. Lisemko mengapa kau menyaruh macam begini KHO Beng segera menegur dengan keheranan. Sambil tertawa Lisem menurunkan buntalan panjang dari bahunya, lalu menjawab, sejak memasuki halaman ini, hambet telah merobohkan si budak Cien Siankun, dengan demikian bila kau pulang seusai pekerjaanmu nanti, siapapun tak akan mencurigai dirimu. KHO Beng manggut-manggut, dengan cepat ia membuka buntalan tersebut, ternyata semua barang kebutuhannya sudah siap sedia. Maka dia pun segera turun tangan menjahit kulit kambing yang dibentuknya menjadi selembar topeng, tak sampai setengah jam kemudian selembar wajah yang menyeramkan seperti muka kuntilanak telah terbentuk. Di bawah bantuan Lisem, ia segera menggerakkan rambut palsu, memakai baju, menggembol kantung kedele dan mempersiapkan diri. Tak selang beberapa saat kemudian, KHO Beng telah berubah menjadi seorang perempuan berwajah jelek yang mengenakan baju warna putih. Sambil menggembang payung putih, KHO Beng mulai berjalan dalam ruangan mempelajari kera berjalan yang tepat, lalu tanyana kepada Lisem sambil tertawa, miripkah diriku dengan si kedele maut Lisem segera tersenyum. Bagaimanapun juga selain kaseorang, belum pernah ada manusia lain yang pernah bersuah dengan cicimu, asal tidak terkurung, aku pikir orang lain tentu dapat dikelabui, KHO Beng manggut-manggut, tanyanya lagi, kau sudah memberi kabar kepada ciciku Lisem menghela nafas panjang. Hamba telah berkunjung ke tempat persembunyian cicimu, yakni kuil hiantin litokan yang berada di tengah kota Gakhyang, di situ ku temukan cicimu sudah meninggalkan tempat tersebut, sambil meninggalkan tanda aman. Oleh sebab itu boleh dibilang saat ini hamba sendiri pun telah kehilangan kontak dengannya satu inci KHO Beng tertegun. Apakah tanda tersebut bisa diartikan ciciku telah meninggalkan kota Gakhyang dalam keadaan aman berbicara menurut tanda itu, apakah cicimu sudah pergi meninggalkan kota ataukah hanya berpindah tempat persembunyian, hal ini baru bisa diketahui besok pagi, KHO Beng termenung beberapa saat lamanya, kemudian manggut-manggut. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, aku akan tetap melaksanakan rencanaku semula, SEM KHO, menurut penilaianmu penjagaan di bagian manakah dari pihak istana naga yang kau anggap paling lemah? Li SEM berpikir sejenak, kemudian menjawab, jalan yang menuju ke arah timur laut kota Gakhyang merupakan bagian yang paling banyak penjagaannya tapi justru bagian tersebut yang paling lemah, daerah sana dijaga Kim Kong SEM Pian, setelah keluar kota maka sepanjang perjalanan dijaga oleh orang-orang Hoa San Pei, kecuali Hekpek Jilo 2 sesepuh hitam putih dari Hoa San Pei, lainnya tak perku dirisaukan. Bagus sekali kata KHO Beng kemudian sambil manggut-manggut, kau harus segera pergi mencari ciciku, suruh dia berusaha meloloskan diri di saat aku memancing kawanan jago lainnya menuju ke arah timur laut kota Gakhyang, ada tiga persoalan yang perlu hamba laporkan kepada majikan kata Lisem setelah manggut-manggut. Soal apa tanda bahaya yang dipergunakan pihak mereka di malam hari adalah asap apti, apabila asap kuning yang dilepaskan berarti menjumpai bahaya, bila asap putih berarti kesalahpahaman sebaliknya bila muncul asap merah berarti jejak kedele maut telah ditemukan. Ini berarti segenap jago dari pelbagai kawasan akan segera berkumpul dari segala penjuru untuk melakukan pengepungan. Oleh sebab itu apabila Cukong menjumpai tanda asap merah janganlah sekali-kali melibatkan diri dalam pertempuran sengit KHO Beng segera manggut-manggut. Lisem berkata lebih jauh, soal kedua adalah soal telaga Tongting sebagai pusat kekuatan mereka yang menembus sampai kota Gakhyang. Bila menuju ke arah timur laut maka penghadangan hanya terdapat pada sepanjang sungai Tiangkeng hingga telaga Semhangoh, asal majikan dapat menghindari penjagaan dan mampu melewati telaga Semhangoh berarti kau telah tiba tempat yang aman, tapi andai kata situasi amat darurat sehingga tak mampu meloloskan diri, silahkan majikan menelusuri sungai kira-kira sejauh 50 li, di situ terdapat hutan gelugu yang amat rimbun, asal majikan bersembunyi di balik gelugu tadi, tentu ada orang yang akan munculkan diri untuk menolong dirimu, siapakah di atanya KHO Beng agak tertegun. Lisem segera tersenyum, sampai waktunya majikan akan mengetahui sendiri, selesai berkata ia segera menyembah kepada KHO Beng. Saya berpesan lagi dengan suara dalam, harap majikan menjaga diri baik-baik, bagaimanapun juga harap kau lebih mementingkan jiwa sendiri daripada persoalan yang lain, KHO Beng cepat-cepat balas memberi hormat sambil menjawab, terima kasih banyak untuk nasihat Semko, seperti diketahui maksud tuanku hanya memancing musuh untuk meninggalkan pos penjagaan, bila keadaan tidak terlalu mendesak tak nanti kulibatkan diri dalam suatu pertarungan yang tidak menguntungkan, biarpun dendam kesumat sedalam lautan namun sebelum duduk persoalan menjadi jelas. KHO Beng tak akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran, ku harap Semko pun bisa memujuk ciciku agar mengurangi sifat suka membunuhnya, apalagi musuh berjumlah sangat banyak, biar dibunuh lebih banyak pun bukan berarti bisa menyelesaikan persoalan Lisem pun manggut-manggut, maka mereka berdua pun saling bertatapan beberapa saat, seakan-akan setelah perpisahan kali ini entah mereka dapat bersua kembali atau tidak. Ungkapan perasaan yang amat tulus dan tebal pun terpancar jelas dalam detik-detik seperti ini. Jendela belakang masih terbuka lebar, akhirnya setelah mengucapkan jaga diri baik-baik, Lisem menyelingap keluar dari ruangan tersebut dan lenyap dibalik kegelapan sana. Waktu itu kentongan pertama sudah menjelang tiba, KHO Beng menunggu sampai sepeminum delamanya semenjak kepergian Lisem, setelah membereskan buntalan lalu ia menyusup keluar pula lewat jendela belakang. Suasana dalam kebun amat sepi, nampaknya belum ada yang tahu kalau si walet terbang berwajah gada telah direbohkan orang. KHO Beng mencoba memperhatikan sejenak suasana sekitar situ, kemudian ia bergerak menuju ke arah kiri kemudian menyulut api yang telah dipersiapkan untuk membakar gedung. Memang inilah rencananya untuk memancing perhatian musuh, menanti api sudah berkobar hingga membumbung ke angkasa dan suasana gaduh memecahkan keheningan dalam wisma, ia baru tertawa seram sambil bergerak menuju ke arah kota Gakkyang. Dalam gerakan mana, ia sempat melihat asap kuning telah ditembakkan ke tengah udara, lalu di bawah cahaya api yang membara, ia melihat dengan jelas ada 5-6 sosok bayangan manusia sedang mengejar di belakangnya. Diam-diam KHO Beng merasa bangga dengan hasil pekerjaannya, sambil mempercepat larinya ia melompat tembok kota dan bergerak cepat menuju ke arah timur laut, missing page 3841, dan merupakan suatu kerjasama yang sangat rapat. Mau tak mau KHO Beng terkejut juga menghadapi ancaman tersebut, pikirnya, tak aneh kalau pihak lawan begitu tinggi hati ketika bertemu pertama kali dulu, nyatanya ilmu Ruyung penakluk iblisnya betul-betul sangat hebat dan tangguh dengan payung menggantikan pedang, pemuda kita tak berani bertarung lebih jauh, serangannya segera diurungkan di tengah jalan dan buru-buru melompat ke samping untuk menghindari serangan musuh. Baru saja ia bermaksud untuk melepaskan diri dari kepungan, mendadak tampak olehnya Kim Loh Sam menyerbu datang, Ruyung panjangnya disertai desingan tajam langsung mengancam betok kepalanya. Bersamaan waktunya, terdengar dua kali bentakan nyaring bergema dari belakang tubuhnya, ia mendengar desingan suara senjata tajam menyambar tiba dan mengancam punggungnya. Diserang dari muka dan belakang, terpaksa KHO Beng harus membuang badannya ke samping untuk menghindarkan diri. Sebagaimana diketahui payung Tian Lo San yang berada di tangannya adalah benda palsu, meski permukaan payungnya berwarna perak, namun sesungguhnya hanya tempelan kertas. Itulah sebabnya KHO Beng harus mempergunakannya dengan hati-hati sekali, ia tak berani melancarkan serangan balasan, karena takut hasil penyamarannya ketahuan orang sehingga semua rencana gagal total. Siapa tahu, pada waktu ia sedang bergelit ke kiri menghindar ke kanan inilah, tiba-tiba terdengar Kim Lee Jin membentak keras, lalu terasa tangannya mengencang. Ternyata payung bulatnya telah terlilit oleh senjata ruyung lawan sementara itu kedua senjata ruyung lainnya telah berkelebat pula di tengah udara, di antara kilauan cahaya, senjata-senjata itu menyambar pula keringgangnya. Dalam dua gebrakan sudah terjerumus dalam posisi terdersak, hal ini membuat KHO Beng yang sudah gugup dan kalut pikirannya semakin terperanjat lagi. Ia tak berani membuang payung itu, namun bila tidak dilepaskan payung tersebut berarti gerakan tubuhnya akan terperangkap kepungan lawan, bukan hanya ancaman ruyung itu saja yang mesti diperhitungkan, terutama sergapan jago tangguh dari belakang tubuhnya. Berada dalam keadaan seperti ini, mau tak mau KHO Beng harus mempertaruhkan selembar jiwanya. Hawa murninya segera dihimpun ke dalam payung itu kemudian sambil membentak payung itu digetarkannya keras-keras untuk melepaskan diri dari belangguruyung tersebut. Dalam getaran ini telah disertakan juga tenaga dalam hasil latihan 40 tahun dari Bui Lo Jin, bisa dibayangkan sendiri bagaimana akibatnya. Waktu itu sebenarnya Kim Lo Ji bermaksud hendak mengunci senjata KHO Beng hingga tak mampu dipergunakan lagi, siapa tahu getaran lawan membuat telapak tangannya menjadi belah dan berdarah. Saking kaget dan ngerinya, ia segera menjerit keras dan melepaskan ruyungnya sambil buru-buru mundur. Sementara itu KHO Beng telah mengayunkan payungnya mengikuti gerakannya tadi, lagi-lagi ia menggetarkan ruyung kedua sampai mencelat ke belakang. Walaupun jurus ruyung dari Kim Hang Sampian termasyur karena kehebatannya, ternyata sama sekali tidak mampu menahan getaran tenaga dalam lawan. Dalam terkesiapnya tubuh Kim Lo To A dipentalkan sampai terhuyung maju dua langkah, akibatnya ia jadi menghalangi gerak kelima orang lainnya. Biarpun serangan yang digunakan KHO Beng sekarang belum terhitung merupakan suatu jurus serangan, namun kehebatannya sudah terbukti dengan jelas. Maka begitu melihat situasi sudah semakin rawan, ia merasa inilah kesempatan terbaik untuk meninggalkan tempat tersebut, karenanya setelah menggetar lepas tiga buah ruyung lawan, ia menerjang maju ke muka dan berseru sambil tertawa dingin, Hi, 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 kuampuni kedelapan lembar jiwa anjing kalian pada malam ini, sampaikan kepada keledai gundul dari Siow Lim bahwa penjagaan yang dilakukan di sekitar tempat ini belum cukup mampu untuk menyelitkan kedele maut. Waktu itu rasa terkejut dan ngeri yang mencekam Kim Kong Sampian sekalian belum lenyap, meski KHO Beng sudah bergerak meninggalkan tempat tersebut, namun untuk beberapa saat lamanya mereka masih berdiri mematung di tempat semula. Saat ini, dalam hati kecil mereka sama mempunyai satu pandangan yang sama, yakni kedele maut memang nyata bukan musuh sembarangan. Salam pada itu, dari ujung atap rumah di kejauhan sana telah muncul belasan sosok bayangan manusia, terdengar seorang di antaranya berteriak keras. Tanda bahaya asap merah telah dilepaskan, apakah di sini telah terjadi sesuatu peristiwa buru-buru Kim Lotoa menyahut? Kedele maut telah melarikan diri ke arah timur laut kemudian sambil memandang sekejap ke arah rekan-rekannya, dia mengulapkan tangan sambil berseru lagi. Hayo kita kejar sekali lagi. Kedelapan orang jagot tersebut berkelebat ke muka melakukan pengejaran. Sesungguhnya kedelapan orang jago ini sudah dibikin keder oleh kelihayan dan kemapuhan tenaga sakti KHO Beng, tapi terdesak oleh situasi dan keadaan terpaksa mereka harus melakukan pengejaran kembali. Maka suasana di dalam kota Gak yang pun menjadi sangat kalut, sekalipun tengah malam sudah menjelang, namun di atas-atas setiap bangunan rumah telah dipenuhi oleh jago-jago lihai dari dunia persilatan, bayangan manusia berkelebat kian kemari dengan cepatnya. Memanfaatkan situasi yang sangat kalut ini, KHO Beng segera menghimpun tenaga dalamnya dan melompati pintu utara kota Gak yang untuk kabur menuju ke arah timur laut. Walaupun ia berhasil lolos dari kepungan, tapi sesungguhnya pemuda ini merasa terkejut juga sampai mandi keringat dingin. Padahal menurut Li Sem, penjagaan daerah sini terhitung penjagaan terlemah, tapi kenyataannya dengan kemampuan yang dimiliki Kim Kong Sempian pun nyaris penyamarannya terbongkar, bisa dibayangkan betapa ketat dan kokohnya penjagaan di posisi lain. Sekarang ia berpendapat untuk sedapat mungkin berlomba dengan waktu, atau dengan perkataan lain ia harus dapat meninggalkan tempat tersebut setelah lawan melepaskan bom asap merah dan sebelum bala bantuan dari pelbagai penjuru memburu ke situ dan mengetungnya. Sebab kalau tidak begitu sama artinya rencana yang dilaksanakan menemui kegagalan total, apalagi bila ia sampai terkurung hingga tertangkap, akibatnya tentu susah diramalkan. Berpikir sampai di situ tanpa terasa ia menambah tenaganya dengan dua bagian untuk kabur sekuat tenaga. Dalam waktu singkat tiga li sudah dilalui, di sisi kirinya telah membentang sungai Tiangkeng yang luas sementara di sisi kanannya adalah lapang datar, di mana jauh beberapa li dari sisi jalan baru kelihatan beberapa rumah penduduk. Sementara ia masih berlarian kencang, tiba-tiba dari rumah penduduk di sisi kanan jalan menyembur keluar bom asap merah yang ledak di tengah udara menyusul kemudian tampak tiga sosok bayangan hitam munculkan diri dari balik rumah dan meluncur sejauh lima kaki di depan. Dalam waktu singkat mereka telah menghadang di tengah jalan dengan pedang terhunus. Sekarang KHO Beng baru mengerti bahwa pihak jago persilatan telah memanfaatkan pula rumah penduduk sebagai pos penjagaan, tak heran kalau UMK bisa melaksanakan penjagaan siang malam tanpa henti. Karena para penjaga telah tampilkan diri, mau tak mau KHO Beng harus bersikap tenang, sambil mempersiapkan payung bulatnya, pelan-pelan ia mendesak maju ke muka dan berseru sambil melengking, apakah murid HO Asan P yang menghadangku? HMM, nampaknya kalian sudah bosan hidup. Seperti diketahui, umat persilatan sudah mempunyai kesan jelek terhadap kedeleh maut, yakni seorang pembunuh yang buas dan berhati keji, karena itulah dia sengaja menggerta dengan maksud merontokkan dulu moril lawan. Betul juga paras muka ketiga jago HO Asan P yang berusia antara 30 tahunan dan memakai pakaian ringkas siptam segera berubah hebat, seakan-akan mereka merasakan datangnya ancaman maut yang setiap saat dapat menimpa dirinya atau secara lamat-lamat mereka berpendapat bahwa mereka bertiga pasti akan tewas apabila kedeleh maut sampai turun tangan. Salah seorang di antaranya segera memandang sekejap ke arah rekannya, sambil menempelkan pedang di depan dadanya ia memberi hormat kepada KHO Beng dan berkata dengan suara gemetar, berhubung tanda bahaya asap merah telah dilepaskan, HO Asan Seng Kiam menanti dengan hormat kedatangan Ciam Pue KHO Beng tertegun, reaksi dari lawannya sama sekali di luar dugaan, terutama sekali sebutan Ciam Pue tersebut, hampir saja membuatnya tertawa geli. Tapi di luaran dia sengaja mendengus dingin, kemudian dengan suara yang tinggi melengking katanya, HMM, tiga pedang dari HO Asan yang cerdik, rupanya kalian hendak merayuku dengan sikap tak hormat buru-buru pemimpin dari tiga pedang tersebut berkata lagi dengan hormat, aku yang muda tak berani bersikap kurang ajar pada Ciam Pue, kami hanya berharap Ciam Pue suka menunggu sebentar saja di sini, KHO Beng tertawa terkekeh-kekeh, sambil memutar payungnya ia menjengit lagi dingin, Oh, kau suruh aku menunggu di sini agar orang-orangmu datang kemari dan mengeroyoku seorang diri tiga pedang dari HO Asan Pee nampak terkejut, sebelum mereka sempat berkata sesuatu, KHO Beng telah membentak lagi dengan suara lengking, HMM, tak nyana kalian menyembunyikan golok di balik senyuman, bagus sekali jangan kabur dulu rasakan payung saktiku ini sambil membentak keras gerakan payungnya digetarkan sedemikian rupa hingga tercipta sebuah lingkaran cahaya putih yang amat menyilaukan matuk kemudian menerobos ke muka dan menusuk tubuh pemimpin dari ketiga jago pedang tersebut. Berubah hebat paras muka tiga pedang sakti dari HO Asan karena mereka tidak mengira perbuatan sakti apakah yang tersembunyi di balik jurus serangannya, ternyata tak seorang berani menangkis ataupun menghadapinya. Tanpa membuang waktu, serentak mereka bergerak mundur sejauh tiga dipal lebih dari posisi semula. Padahal memang inilah keinginan KHO Beng, memanfaatkan kesempatan tersebut yang menerjang ke depan tiga pedang dari HO Asan yang membentak lagi, mengingat kalian bersikap sopan kepada aku, untuk sementara waktu kuampuni jiwa kalian pada malam ini, sampaikan kepada ketua partai kalian agar segera menarik kembali anak buahnya dan jangan mencampuri urusan orang lain berbicara sampai di situ, tubuhnya sudah melompat sejauh 20 kaki dari posisi semula. Menanti musuhnya sudah pergi jauh, paras muka tiga pedang dari HO Asan lambat laun baru pulih kembali ari ketegangan. Ketika dilihatnya, dari Kota Gak yang telah berdatangan serombongan jago persilatan, buru-buru pemimpin dari HO Asan Sem Kiam membentak keras, bala bantuan telah datang, mari kita kejar KHO Beng terkejut sekali, rasa tegang kembali menyelimuti seluruh perasaannya. Ia sadar, tak boleh berdiam lebih lama di situ, bila murid-murid HO Asan Pai sampai berhasil mengejar dan mencegatnya sedang jago-jago lihai dari Kota Gak yang segera akan berhamburan datang, miscaya ia akan terjepit dan terkepung sama sekali. Bila hal seperti ini terjadi, tak pelak lagi jiwanya tentu akan terancam bahaya maut. Setelah berpikir berapa saat akhirnya ia menjadi dekat untuk kabur ke depan lebih jauh. Lebih kurang satu kentongan kemudian ia berlarian tanpa arah tujuan, akhirnya dari antara pekohonan yang lebat ia berhasil menemukan sebuah jalan setapak yang entah berhubungan sampai di mana. Dalam keadaan seperti ini, tiada kesempatan lagi buat KHO Beng untuk berpikir panjang, begitu menjumpai jalan setapak ia segera menelusurinya dengan cepat. Siapa tahu belum sampai satu li, tiba-tiba dari balik sebatang pohon terdengar seseorang membentak keras, berhenti. Sobat dari mana yang datang kemari tengah malam begini? Ada urusan apa kau kemari di tengah bentakan? Tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi dan menghadang jalan perginya ternyata dia adalah seorang tosu setengah umur yang memakai baju warna kuning. KHO Beng sama sekali tidak menyangka kalau di jalan sesepi ini pun terdapat musuh, dalam kagetnya cepat-cepat dia menghentikan langkahnya sambil memutar senjata payung dan berlagak seolah-olah hendak menyebarkan kedele mautnya. Lalu dengan suara tinggi melengking ia membentak keras, tosu setan. Buat apa kau banyak bertanya, memangnya matamu sudah buta sehingga tak bisa mengenali siapakah diriku walaupun tosu itu baru berusia 30 tahunan, namun sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, jelas kalau dia adalah seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Tatkala mendengar teguran tersebut, serta merta ia memperhatikan lawannya dengan lebih seksama, air mukanya segera berubah hebat, tanpa sadar tubuhnya mundur dua langkah ke belakang, serunya tertahan, jadi andakah si kedele maut KHO Beng tertawa dingin? Hi, 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 setelah tahu siapakah aku, buat apa kalian berdiri mematung terus di situ ternyata reaksi dari tosu itu cukup cekatan, tiba-tiba dia mengayunkan tangan kirinya dan serauet, sebuah bom udara berasak merah sudah dilepaskan dan meledak di tengah udara. Melihat perbuatan lawannya ini diam-diam KHO Beng tertawa geli, pikirnya, tak nyana perbuatan mereka sama satu dengan yang lainnya, cuma tosu ini dari partai mana? Seingatku, hanya Kio Kiong dan Butong saja yang beranggota tosu meskipun ingatan tersebut melintas dalam benaknya, namun ia tak berani beraya lagi, secepat anak panah yang terlepas dari busurnya, dia segera melintas lewat dari samping tosu itu meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Tsu itu nampak agak tertegun, mungkin lantaran ucapan KHO Beng maka dia masih mengira akan terjadi pertempuran yang amar seru. Siapa tahu, si kedeleh maut yang sudah termasyur karena keganasannya ternyata meninggalkan korbannya dengan begitu saja tanpa terjadi pertarungan barang satu dua jurus pun dengan cepat ia segera menggerakkan tubuhnya melakukan pengejaran, bentaknya keras, hei, tunggu sebentar KHO Beng menegur, dia tak menyangka musuhnya masih menghalangi kepergiannya padahal ia sedang berperan sebagai kedeleh maut yang disegani sekarang, mau tak mau pemuda tersebut harus menghentikan langkahnya, lalu sambil menatap tosu tersebut dengan pandangan dingin, tegurnya keras-keras, apakah kau sudah bosan hidup? Tsu setengah umur itu tertawa nyaring. Pinto Lenghun menjabat sebagai pemimpin pelindung hukum dari Butong Pei, meski takut mati namun tak akan kulepaskan iblis keji macam anda dengan begitu saja, Pinto merasa berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Apa artinya mati hidup buat diriku ketimbang memberantas kejahatan dari muka bumi? Karenanya sebelum anda dapat membinasakan diriku, jangan harap bisa pergi meninggalkan tempat ini dengan leluasa. Begitu selesai berkata, pedangnya langsung digetarkan dan menusuk ke ulu hati KHO Beng. Mengingat musuhnya sudah termasyur karena ketangguhan dan keganasannya, maka tosu dari Butong Pei ini tak berani bertindak gegabah, untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan, begitu turun tangan ia segera mengeluarkan jurus cahaya hitam bayangan memecah yang merupakan jurus serangan paling tangguh dari ilmu pedang Tianhiam Kiam Hoat, ilmu andalan Butong Pei. Tidak terlukiskan rasa terkejutnya KHO Beng, dengan cepat ia yusut mundur ke belakang kemudian menyilangkan payungnya di depan dada sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Ia sadar kalau dirinya sudah terjerungus ke dalam kawasan yang dijaga oleh pihak Butong Pei, dan lebih-lebih tak diduga olehnya adalah sikap jantan dan berani mati yang diperlihatkan musuhnya kendati pun hanya dia seorang. Padahal Leng Hun Toti yang termasuk pimpinan dari kedelapan pelindung hukum partai Butong Pei, bukan saja termasuk jago paling muda yang sangat menonjol dalam tubuh Butong Pei sendiri, sekalipun dalam dunia perselatan pun termasuk jago pilihan. Serangkaian ilmu pedang Tianhiam Kiam Hoatnya telah mencapai tingkat sempurna yang hampir seimbang dengan kemampuan ketua Butong Pei dewasa ini. Lebih-lebih lagi, biarpun dia termasuk seorang pendeta, namun keangkuhannya melebih orang biasa, itu sebabnya sikap, jalan pemikiran maupun tindakannya berbeda sekali dengan orang-orang Hoa San Pei. Sudah lama sekali ia berhasrat untuk bertarung melawak kedele maut dengan harapan bisa menaikkan pamur partai Butong Pei di mata masyarakat, bayangkan saja bagaimana mungkin dia mau melepaskan kesempatan yang sangat baik setelah berselah dengan kedele maut gadungan saat ini. Gagal dengan serangan yang pertama, ia segera tertawa seram sambil berseru, telah lama ku dengar akan kegemaran Anda membunuh orang, aku pun dengar tenaga dalammu amat sempurna dan kepandaian silatmu sangat hebat. Sekarang, mengapa kau tak berani turun tangan? Ataukah kau sudah pecah nyali setelah berhadapan dengan orang-orang golongan lurus? Nih rasakan dulu kehebatan ilmu pedang Butong Peiku ini di tengah pembicaraan, jurus serangannya cahaya hitam bayangan berpisah segera diubah menjadi gerakan langit dan bumi menyatu, pedangnya dengan dilapisi cahaya terang segera menyelimuti seluruh badan KHO Beng. Dua jurus serangan yang dilancarkan berantai, sesungguhnya sararan yang berlawanan, namun kenyataannya bisa dipergunakan sembung menyambung, hal ini membuktikan bahwa ilmu pedang Butong Pei memang benar-benar luar biasa, kehebatannya tiada bandingannya di dunia ini. KHO Beng merasa terkejut bercampur mendongkol, ia tak berani melayani musuhnya terlalu lama, apalagi tanda bahaya sudah dilepaskan, berarti sebentar lagi kawanan jago akan segera berdatangan, apa jadinya bila ia sampai terkepung?